Kalian tahu Legends of Runeterra? Bagi kalian yang memainkan game ini, pasti tahu kalau game kartu ini memiliki banyak sekali karakter menarik yang cocok untuk menjadi champion di versi MOBA. Bagaimana maksudnya? Selamat datang di TLDN. Ketika kalian pertama kali memainkan atau setidaknya mengetahui tentang Legends of Runeterra, kalian pasti menyadari kalau dalam game ini ada banyak sekali karakter baru yang diperkenalkan oleh Riot Games. Bukan cuma champion, yang ada di League of Legends, tapi karakter original yang dibuat untuk game ini. Dan tentu saja semua karakter ini diambil langsung dari kisah Runeterra. Nah, pernahkah kalian kepikiran kalau para karakter menarik ini bisa dibawa menjadi champion untuk League of Legends? Sudah cukup lama semenjak argumen ini dibawa oleh komunitas gamenya dan Riot Games itu sendiri. Dan sepertinya kita sudah mulai mendapatkan sedikit kemungkinan akan hal ini. Perkenalkan Riot Rift, salah satu developer untuk Riot Games yang bekerja pada bagian champion di League of Legends. Dalam salah satu sesi tanya-jawab di forum Reddit, ia menjawab adanya kemungkinan karakter Legends of Runeterra bisa masuk ke League of Legends sebagai champion. Dalam jawabannya, beliau mengatakan kalau karakter yang ingin masuk sebagai champion, harus bisa memiliki hal yang unik dan berbeda dengan champion yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contohnya Renata, champion baru sebelum Velvet ini sempat direncanakan untuk awalnya diambil dari karakter Legends of Runeterra, yakni Korina. Tapi sayangnya, hal ini dibatalkan karena Korina terlalu mirip dengan Zyra. Riot Rift juga mengatakan kalau untuk sekarang, kita mungkin belum bisa menemukan kesempatan yang pas. Tapi, suatu hari nanti, kita mungkin bisa melakukannya. Sebelumnya, kita juga sudah sempat menempatkan Yone, yang awalnya hadir sebagai kartu Legends of Runeterra, dan akhirnya bisa dibawa sebagai champion ke League of Legends. Ada banyak sekali karakter menarik yang bisa dibawa kesini. Kalian yang bermain gamenya pasti sudah tahu betapa banyak karakter yang ada disini. Ambil saja beberapa contohnya, seperti Sersabet, Atakan, Ravoon, Ledros, Citria, Kay, dan masih banyak lainnya. Menarik untuk kita tunggu apakah Riot akan membawa beberapa karakter menarik ini ke versi MOBA suatu saat nanti. Kemungkinannya akan selalu ada. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax